Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejadiannya kemarin sekitar jam 17.00 dan api langsung membesar dari atas dari atap dari atap bangunan dari atap bangunan Alhamdulillah pada saat itu santri lagi main di bawah di jalan jadi Alhamdulillah gak ada korban tapi sempet mencoba dipadamkan ya sempet sempet mungkin karena cepetnya api walaupun gak ada angin karena kan di atasnya udah pada ini cepet merambatnya kalau untuk aktivitas pengajian karena kita punya waktu tertentu jadi kita untuk pengajian di masjid dan untuk pendidikan dinia karena kan pesantren beserta MD jadi jadi kita alokasikan untuk pendidikan dinia itu di sementara di rumah aja sub indo by broth3rmax